Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Kecuali kalau dia termasuk dari 70 ribu orang yang masuk suruh Yang masuk suruh tanpa hisap, tanpa atap Itu terserah Allah Tapi itu untuk orang yang akidahnya benar Bismillahirrahmanirrahim Timbangan untuk fiil mudari yang sudasi Al-Qa'idah awalan Tuhdhafu hamzatul wasul Kita bayangkan apa untuk yang Istaf'ala Kemudian yastaf'ilu Hamzatul wasul yang di depan Yang di muka itu dihapus Minal fiil Thanian tuftahu ahruful mudara'afis sudasi Huruf mudari'nya itu di fathah Yastaf'ilu, tastaf'ilu, nastaf'ilu Dia mulai dengan fathah Salisan yuksarul harful ladhi qabla'l akhir Huruf yang sebelum terakhirnya dikasrohkan Yastaf'ilu, yastawufiru Dan segerusnya Yastaf'ilu Contohnya Istah sana, yastah sinu Memandang bagus Istabdala, yastabdilu Yaitu merubah Tasrifuhu Yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'iluna Tastaf'ilu, tastaf'ilani, yastaf'ilna Wahunya jangan dimasukkan lagi Tastaf'ilu, tastaf'ilani, tastaf'iluna Tastaf'ilina, tastaf'ilani, tastaf'ilna Astaf'ilu, nastaf'ilu, nastaf'ilu Baik Contohnya, tamrinnya adalah Istakjaru, yastajiru Yaitu Istakjaru Yaitu Ada dua makna Makna yang pertama adalah Kalau semacam rumah Maksudnya adalah menyiwa Menyiwa rumah Yastakjirulbaid Menyiwa rumah Atau kalau Istakjaru rojulan Maksudnya adalah Mempekerjakan seseorang Tapi ya sebenarnya Menyiwa juga sih ya Dia orang sewaan juga Sebagai ajir Sebagai pegawai Sebagai orang upahan Kenapa? Memberi upah gitu Istakjaru Iya Cuma sebenarnya Dia meminta Meminta seseorang Menjadi ajir dia Menjadi orang upahan dia Awalnya Meminta Kalau memberi Sebenarnya adalah Apa? Yu ajir Tapi dia mencari Istilahnya mencari Seseorang Meminta seseorang Untuk jadi Pegawai dia Jadi orang upahan dia Istam ta'a yastam te'o Bersenang-senang Bernikmat-nikmat Kemudian Istahdama Mempergunakan Mempergunakan Atau Secara umum Istahdama Mempergunakan Menjadikan sesuatu Sebagai khodim Kemudian Istahdara Menghadirkan Istadroka Yaitu Menyusuli Atau Mengkritik Istadroka Atau terkadang Sama tadi ya Mengejar Menyusuli Contohnya yang Istadro Yastadjiru 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 Na Tastadjiru Tastadjiru Yastadjirna Tastadjiru 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 Na Tastadjirina Tastadjiru Tastadjirna Astadjiru Nastadjiru Nastadjiru Kemudian Yang berikutnya Sebagai amal manzili Ini apa ini? Wazan fi'il amr Kita baca fi'il amr Di sini Wazannya Al-qaidatul ammatu Fi jami'i Awzani fi'il amr Kaidah yang umum Di seluruh Wazan-wazan fi'il amr As-sulasi Wal-ruba'i Wal-humasi Was-sudasi Awalan Yukkazu fi'il amr Minal mubari' Lilmukhatabi faqat Bahwasannya Fi'il amr itu Diambil Diambil Dari fi'il mudari' Untuk yang mukhatab Saja Yang diajak bicara Ini hukum asalnya Walaupun Terjadi perluasan Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Boleh jadi Dia adalah Apa? Ghaib Tapi cara umum Yang diperintah adalah Yang di depan kita Yang diajak bicara itu Berarti apa? Semula Semula misalkan Misalkan adalah Tadribu Jadi Idrib Tatabahu Jadi Itabah Misalkan Kemudian Waiyuhdhafu Harful mudara'ah Minhu Huruf mudara'ah Nya dihapus Semula apa? Tak tubuh Tinggal apa? Uktubuh Taknya dihapus Tapi ya dikasih Alif Di depannya Untuk apa? Untuk mempermudah bacaan Karena Kafnya itu Adalah apa? Disukun Tidak mungkin Kita memulai Pembicaraan Dengan apa? Dengan sesuatu Yang disukun Maka dikasih Dikasih alif Dikasih apa? Hamzatul wasul itu Untuk memudahkan bacaan Jadi Uktub Atau misalkan apa? Yajri Jadi Ijri Atau Membangun Yaitu Yabni Jadi Tabni Jadi Ibni Baik Dia dihapus Huruf mudara'ah Dihapus Sanian Peraturan yang kedua Tuzadu Hamzatul wasul Fi awwalih Ini yang disebutkan tadi Hamzatul wasul Ditambahkan Di bagian awalnya Anggap aja Sebagai pengganti dari Huruf mudara'ah Yang kita hapus tadi Idha kanal harfu Al awwal sa'kina Ini kalau huruf yang pertamanya Itu disukun Ataupun kalau huruf pertamanya Sudah Sudah Mutahharik Sudah Berharakat Maka tidak perlu lagi Seperti apa? Seperti Wazan Tafa'ala Ya Tafa'alu Langsung apa? Fi'il amarnya adalah Tafa'al Tidak perlu ada Hamzat Salisan Tuk seru Hamzatul wasul Hamzah wasulnya itu Di kasroh Idha kanal harfu salis Kalau huruf yang ketiga Dari fi'il tersebut Maftuhan Au maksuran Huruf ketiganya adalah Fathah Atau kasroh Disebutkan Contohnya adalah Misalkan Ini yang if'al Contohnya adalah Yang Taf'alu jadi If'al ini Atau Taf'alu jadi If'il Tal'an jadi Il'an Kemudian apa? Taf'il jadi Iq'il Manakala Huruf yang ketiga Itu adalah Kasroh Maka Hamzahnya itu Adalah dikasroh Demikian pula Ketika huruf yang ketiga Itu fathah Maka Hamzah wasulnya Adalah dikasroh Kalau ada contoh Memang Memudahkan Terjadinya apa? Taswir Itu penggambaran Kemudian Watubammu Hamzah Wasul Hamzah wasulnya itu Ditomah Idhakanal harfu Talithul matmuman Kalau huruf yang ketiga Ditomah Contohnya adalah Taf'alu Uf'ul Taskutu Uskut Atau Tasmutu Usmut Diam Uskut Diam Kalau Usmut itu Diam sambil Memperhatikan Tasjaru Usjur Yaitu Hentikan Tansuru Unsur Tolonglah Kemudian Rabian Yang keempat Yusakkanu Alharful Akhir Huruf yang terakhir Itu disukun Au Yuhdhafu Nunurrafa Atau Nunrafa Nya di Hapuskan Ingka Nafih Kalau dia memang Ada Nunrafa Nya Contohnya adalah Seperti ini Contoh Sekalian kita baca Awzanu Fi'il Amri As-Sulasi Tal Anu Apa Tal Apa Taf'ulu Uf'ul Taskutu Uskut Tanya disukun Tasjuru Usjur Roknya disukun Tangsuru Ungsur Bagian terakhir Disukun Demikian pula Yang berikutnya Semua yang dicontohkan Disini disukun Contohnya adalah Tal'anu Il'an Kemudian Tasjruhu Jelaskan Atau Atau Lapangkan Israh Berikan Kelapangan Atau Berikan Penjelasan Tasma'u Isma' Jelaskan Dengarkan Kemudian Ta'kilu Iqil Taghufiru Ighufir Taghusilu Ighsil Ada pun Kalau yang diajak bicara Bukan hanya Satu orang Tetapi Dua orang Misalkan Apa Taskutu Taskutu Jadi Uskutu Nunnya Dihapus Demikian pula Kalau banyak orang Taskutu Dihapus Jadi apa Uskutu Banyak orang Hendaknya diam Kalian Hendaknya kalian Banyak orang Itu diam Itu yang dimaksud Dengan apa Nun Rafaknya Itu dihapus Nun Rafak Maksudnya adalah Nun yang muncul Sebagai Alamat Rafak Berarti Contoh PRnya Hanya satu Amal Manjil Semoga Namjil Brina Alamat Kesik